Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera ya selamat beraktifitas buat anda semuanya semoga aktivitas anda berjalan lancar hari ini hingga kedepannya dan diberkai dihasilnya oleh Allah subhanahuwata'ala ya kali ini TV LED Ikedo LT15 WM 15 M1W ya kalau kita lihat gejalanya lampu LED ya bernyala ya terkadang berkedip namun tidak bisa on ya bila kita tinggi power sama juga ya hanya terkadang berkedip namun tidak bisa on ya kata orangnya juga terkadang bisa namun melalui waktu yang cukup lama kemudian bisa on ya langsung saja saya membukanya kecurigaan kita berada pada rangkaian regulator atau power supply ya saya akan coba melakukan pengukuran pada power supply dan tentunya power supply ini adalah 12 volt kita kita coba on kan ya apakah power supply bermasalah mainboard atau hanya tombol sweet on ya ya dan kita coba lakukan pengukuran 12 volt apakah hadir ya 12,49 hadir ya normal ya dan tentunya berarti power supply saya normal ya ya kemungkinan ada pada mainboard di IC IC LDO ya step down saya coba lakukan eh sweet on di sini ya dan ternyata sama ya disini saya melakukan sweet on pada tombol panel ya jika memang panel ke tombol sweet shopnya yang bermasalah maka ini sudah bisa hidup tentunya ya namun ternyata kita tidak bisa hidup maka langsung saja saya masuk ke kemana nih masuk ke mainboard tentunya ya ya di bagian LDO vcore nya saya coba lacak pada vcore apakah vcore yang bermasalah oke kita coba cari dulu untuk ground oke sudah terpasang ground nah disini adalah untuk vcore ya untuk vcore 1,12 volt saya coba lihat apakah masih ada 1,12 atau 1,2 ya mantap ya ada ya sudah mulai mencurigakan ya apa dimana yang bermasalah ya ini 3,3 3,3 juga normalnya 3,3 nya normal ya bisa saja ini sudah bermasalah ya pada IC prosesornya ya cukup panas ya cukup panasnya IC prosesor ya dia menggunakan sum ya sepertinya ya pada umumnya menggunakan sum ya 1,2 normal saya coba melakukan pemanasan dulu ya pada IC sum jika dapat bernyala maka besar kemungkinannya bahwa IC sum atau prosesornya atau omicomnya yang bermasalah ya setelah melakukan pemanasan pada IC nya saya coba kembali mengungkankan biasanya kalau perusahaan untuk IC kadang bisa dipanasi ya namun tidak bertahan lama tetap harus kita ganti ya di sini masih tetap ternyata oh bisa ya sudah bisa hidup ya jadi kemungkinan kemungkinan besarnya adalah IC prosesor yang bermasalah ya atau IC program ya kita coba diamkan lagi bisa kabar tahan ya saya coba pendingnya untuk beberapa saat ya kemudian saya coba mengungkankan kembali jika masih bisa hidup ya Alhamdulillah jika tidak maka otomatis IC harus diganti oke oke setelah micomnya cukup dingin ya kita coba kembali mengungkankan apakah bisa dapat bernyala saya coba tekan power ya dan tidak bisa ya oh bisa oke sukseskah berjaya semoga ya mungkin-mungkin saja ya saat kita melakukan pemanasan dengan menggunakan flux ya ada beberapa pin yang mungkin sudah mengalami kelonggaran ya dan juga mungkin kristal ya kristalnya ini berapa nih nilainya 24 atau 27 ya atau 30 24 24 ya 24 MHz ya mungkin juga mengalami kelonggaran ya dan mudah-mudahan sukses kembali saya standby ikannya sebentar lagi saya coba on kan ya jika tadi kita menguji TV kode ini dalam keadaan posisi mati ya namun setelah mengujinya bisa start dan saat ini saya menguji dengan dalam keadaan posisi standby ya saya coba on kan apakah bisa berhasil jika bisa berhasil ya maka Alhamdulillah ya bahwasannya setelah melakukan pemanasannya atau disoldering pada IC emicomnya ya mikro komputernya atau prosesornya ya dapat hidup dan Alhamdulillah saat ini juga dapat hidup oke demikian jika terjadi kembali maka pergantian IC tentunya harus dilakukan jangan lupa di like di subscribe di komen di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh